Oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara color grading di aplikasi CapCut Untuk cara color grading di aplikasi CapCut kita bisa melakukannya secara manual maupun secara otomatis Nah bagi teman-teman yang baru mengenal istilah color grading itu mungkin teman-teman pernah melihat sebuah foto atau video itu tampilannya seperti cinematic ataupun lebih fantastik ya Oke kita langsung buka saja untuk aplikasinya biar teman-teman tahu seperti apa hasilnya Pertama buka dulu CapCutnya ya tunggu sebentar masih proses Lalu teman-teman juga jangan lupa sediakan sebuah file video ya yang ingin di color grading Silahkan teman-teman pilih proyek baru ya Tambahkan sebuah video disini saya akan mencontohkan tidak perlu banyak saya akan mencontohkan yang videonya burik sekali ya Disini saya akan pilih ini bentar nah ini saya akan pilih ini lalu klik tambahkan ya di bawah tombolnya klik tambahkan Oke teman-teman bisa perhatikan itu adalah video pemandangan ya video pemandangan bisa teman-teman lihat itu adalah video pemandangan Nah ini adalah originalnya ya teman-teman bisa perhatikan ini sebelum kita kasih color grading Disini untuk color gradingnya saya tidak akan manual ya untuk mempersingkat video seperti judul saja yaitu kita akan color grading secara otomatis Di cap cut ini ada ya untuk color grading secara otomatis sesuai dengan tema foto yang teman-teman gunakan saat itu Ataupun sesuai dengan tema video yang teman-teman gunakan saat itu Dan ini foto bersifat pemandangan ya videonya Ini teman-teman perhatikan ini adalah sebelum kita kasih color grading Oke untuk caranya teman-teman scroll saja ya di elemen-elemen di bawah atau menu-menu di bawah Cari saja filter ataupun sesuaikan nah ini teman-teman bisa memilih filter ataupun sesuaikan Disini saya coba langsung ke filter saya ya pada dasarnya sama kalau disesuaian kita ini color gradingnya secara manual ya Tetapi saya langsung ke filter saja karena temanya pemandangan jadi saya akan pilih pemandangan Nah teman-teman pilih salah satu saja ya disini saya sudah mendapatkan salah satu pemandangan yang menurut saya bagus ya Teman-teman bisa perhatikan untuk perubahannya ya sebelum di color grading ya ini Kita akan kasih color gradingnya ini ya saya akan menggunakan yang danau hijau Teman-teman jangan lupa perhatikan ya ini perubahannya kita langsung klik danau hijau Nah teman-teman berubah ya untuk videonya lalu kalau sudah selesai teman-teman klik yang tanda checklist ya Nah disini saya tidak akan nyoba yang lainnya karena ini untuk contoh saja saya langsung Atau teman-teman bisa atur ini ya saya biarkan the Paul lalu klik checklist nah ini Lalu kita coba putar nah itu jadi video kita sudah selesai dikasih color grading Ini juga bisa teman-teman terapkan untuk foto ya tinggal teman-teman coba terapkan yang penting sesuaikan Jika ingin menggunakan foto filternya gunakan yang mungkin pro atau kehidupannya banyak ya Kalau untuk potret ini atau teman-teman bisa menggunakan yang seperti film-film ya untuk color gradingnya Jadi pada video ini saya hanya menjelaskan cara color grading secara otomatis saja Untuk color grading secara manual akan saya buatkan di video selanjutnya Karena kalau untuk manual ini mungkin akan lebih panjang ya penjelasannya Oke sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!